Posisinya di Cina Utara ya, di Ningxia agak jauh, jadi memang proses syutingnya juga agak mungkin agak... Setelah lama rehat, Ria Ricis kini akan kembali ke layar kaca dengan film terbarunya berjudul Assalamualaikum Beijing Lost in Ningxia. Dalam film ini, Ricis akan berperan sebagai Evie, seorang wanita karir yang kalem, dewasa dan juga penyabar. Meski berbeda jauh dari karakter aslinya, Ricis tetap optimis melakoni perannya dengan baik. Menariknya lagi, syuting film ini rupanya akan dilakukan di luar negeri, tepatnya di Ningxia, Cina Utara. Dalam melakoni film terbarunya, Ricis juga mengaku punya tantangan tersendiri loh. Mantan istri tengkur yang itu dituntut harus bisa bahasa Mandarin dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum keberangkatannya ke Cina, Ricis pun sempat belajar bahasa Mandarin selama beberapa hari. Meski tidak mudah, Ricis tetap semangat dan senang hati menjalaninya. Di samping itu, Ricis juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali syuting setelah sempat vakum sekian lama. Ya, belajar bahasa Mandarin itu kemarin cepat banget, kayak cuma 3 hari, 4 hari doang. Cuma fokus untuk bahasa Mandarinnya yang nanti itu ada di beberapa scene, kalau nggak salah 3 atau 4 scene. Dan mungkin itu memang agak berat dan tekanan. Cuma ya, kita harus bisa belajar demi filmnya Bu Asma dan Pak Jutu. Selain dituntut bisa bahasa Mandarin, Ricis juga harus berkorban yakni jauh dari Moana sang putri. Ricis mengaku terpaksa tinggalkan Moana di tanah air karena putrinya itu harus sekolah dan tak boleh melewatkan terapi yang penting untuk tumbuh kembangnya. Meski berat, ia merasa bersyukur bisa terlibat dalam proyek besar ini. Apalagi film tersebut diadaptasi dari novel karya Asma Nadia yang ia akui punya cerita yang luar biasa. Isinya di Cina Utara ya, di Ningxia agak jauh jadi memang proses syutingnya juga agak, mungkin agak repot. Jadi kayaknya Moana ditinggal dulu, nanti kita lihat dulu situasi kondisinya gimana di lokasi. Kalau mungkin kan nanti kita susulin, kalau nggak di LDR dulu. Karena kan dia juga udah sekolah, Senin sampai Jumat. Dan ada beberapa terapi juga yang nggak bisa ditinggalin demi tumbuh kembangnya. Jadi memang kita harus proses dulu, mana yang lebih utama. Tapi ini bakal LDR jarak jauh juga nggak sih? Paling jauh LDRnya sama Moana. Kayaknya ini yang paling jauh ya Bu Iba ya? Kayaknya ini sih sejauh ini yang paling jauh. Karena terakhir kita tinggalin syuting ke Jogja buat film juga. Terus kemarin kita ada di beberapa kota juga. Terus sekarang luar negeri. Jadi ya mohon doanya aja. Kamar ya? Iji, sekalian meluruskan Jiz. Jangan lapias Jiz. Emang ada yang bengkok. Selalu semua kan? Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax